Hai tembakau dari Tuk Songo ini siap dikirim ke gudang sudah bisa dipastikan bahwa tembakau ini kondisi kering maaf Pak ini mau dikirim kemana ini Pak ke Muntilan ke Muntilan ya gudang di sana ya Oh ya ya namanya Pak siapa maaf Pak Win Pak Win Oh ya ini Pak Win pengusaha tembakau di Tuk Songo ya yang beli Oh begitu ya 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 Oh beli begitu ya ya semoga apa namanya usaha tembakau ini barokah Pak ya dan semoga semua pegawai disini pada sehat ya karena sehat itu penting ya ya tampak disini ada sekelompok piantun Asmani pun Pak Sinten namanya Pak siapa ini Pak Edi tinggal di Tuk Songo ya Tuk Songo Baru Budul ini Mas siapa ini Cungkring ini namanya unik Cungkring pasti ini nama predikat atau paraban nama aslinya siapa Cungkring tinggalnya di asli Tuk Songo bukan ya mana Semarang Oh Semarang Oh Semarang ya jauh-jauh apa datang sini untuk anu ya yang penting kerja tidak apa saja itu halal gitu diniati ibadah pasti barokah amin kalau ini Mas siapa ini Selamat pagi Mas Sarwin Sarmin Sarmin Iya tinggalnya di saya jauh Pak dimana saya Semarang Oh Semarang juga jadi ini satu negara ya 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 jaga kesehatan selalu ya ini kerja itu diniati ibadah ya Iya pasti Insya Allah barokah ini saya harus berbicara dengan satu ini anak muda ini siapa namanya ini kucing-kucing namanya kucing tapi sok ngondol anu enggak pindang nggak ini ya yu enggak ya Mas kucing ini rambutnya disemir merah ini Londo celup ini ya ini orang kalau dari belakang bisa terjebak dikira Londo beneran karena rambutnya pirang pirang-pirang semoga sehat ya ini Pak Edi Pak Edi di sini apa kompetnya Edi Suharto Pak Edi Suharto ini mengingatkan saya pada apa orang nomor satu Indonesia Pak Presiden Pak mantan Suharto ya 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 Oke Pak Edi Suharto terima kasih semoga bisa sukses sama kayak Pak Harto itu doa semoga Talingan bagus ya 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 oke 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 ya ya di sini pada happy-happy tampak senang sekali ya ini Mas siapa ini Selamat pagi Gusmo Gusmo ya tinggalnya dimana Tunggung Pak Citan Oh Pasitan Jawa Timur atau Pasitan mana Pasitan mana Mas Pasitan Jawa Timur Oh ya sampai di sini Wah jauh-jauh ya ya jauh nih di sini tampak tembako terikat berwarna kuning eh kalau saya memberi apa eh penilaian tembako ini sedang diperam atau diembu bahasa Jawanya ini sudah matang apa belum ini Pak sudah jadi ini eh tinggal merajang merajang berapa lama apa memeram atau ngembu itu berapa setengah bulan lima hari lima hari cukup iya ini saya bicara dengan masih apa ini saya selamat Pak Mas Lama tua ini nama yang bagus ya ini selalu selamat ya ya misalnya keserempet helikopter ya tetap selamat ya ya keserempet helikopter ya orang mungkin ya kayaknya ya ya oke oke Mas selamat ya di sini tampak para pekerja ini sedang mengemas atau gulung gulung tembako dengan bahan plastik ini ya kayak apa ya goni plastik itu ya karung plastik karung plastik ya ini tembako kering ini siap dikirim ke gudang di Muntilan ya Muntilan kalau Mas selamat ini ikut terlibat dalam usaha tembako ini sudah berapa lama sejak muda ya puluhan tahun saya Oh ya Oh ya main di tembako ya di sini kan banyak yang main tembako ya seperti Pak Kaji siapa itu sebelah siapa Pak Kaji Din ya Pak Kaji ya Ahmad Judin atau siapa itu ya juga Pak Fauzi itu kan Pak Fauzi Nah terus Pak Lurah yang baru ini juga Pak Lurah Karin Oh iya iya tempoh hari saya sempat ketemu juga di rumah beliau gitu dan tampak menyatu dengan pegawainya pegawai apa yang ngurus tembako ini di sini ya di sini tampak ya penduduk Tuk Songo ini sehat-sehat apalagi ini ya tampak sehat banget ini badannya kekar gitu semoga selalu jaga kesehatan ya karena ini memasuki musim penghujan gitu ya Oke semoga usaha tembako ini barokah karena tembako ini adalah apa memberi rezeki banyak orang bagi petani tembakonya bagi pegawainya bagi yang merajang bagi yang menjemur tembako Tuk Songo terkenal sejak zaman dahulu demikian laporan pandangan mata dari Tuk Songo Borobudur